PPK Murpudak akhirnya melaksanakan rapat pleno penghitungan suara sesi terakhir selasa lalu. Pleno penghitungan suara itu dilakukan terhadap TPS 1, 2, 11, 20, 21, dan TPS 22, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murpudak. Sebelumnya, pleno penghitungan suara tingkat kecamatan bagi enam TPS dimaksud sempat tertunda. Karena dilaporkan salah satu paksangan calon, telah terjadi dugaan pelanggaran berupa kerusakan segel pada gembok kotak suara. Saat ditemui usaha rapat pleno, Komisioner KWD Tabalong, Iris Sandi Winata Nasution membenarkan pihaknya menerima rekomendasi dari Panwaslu Tabalong terkait pelaksanaan pleno terkait di Kecamatan Murpudak tersebut. Selanjutnya, hasil dari rapat pleno di tingkat kecamatan ini menjadi bahan saat rapat terkait di Kecamatan. Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum, rapat pleno di tingkat kecamatan akan diselenggarakan pada Kamis 5 Juli 2018.